Kecelakaan beruntun kembali terjadi di Tanjakan Mazda, Jalan MT Haryono, Balikpapan Utara, pada Jumat malam 31 Mei 2024. Kali ini, dua truk kontainer dan dua mobil penumpang terlibat dalam insiden yang diduga disebabkan oleh Remblong. Seorang sopir truk kontainer KT-8541O, Sumadi mengungkapkan bahwa dari awal Tanjakan, arus lalu lintas, terbilang macet. Tadinya, truk kontainer bermuatan air mineral kemasan tersebut dalam posisi persenling gigi 5. Kan turunan sini sudah macet. Saya pindah gigi dari 5 ke 3, dari atas gigi 3 sudah, ujar Sumardi. Namun upayanya menurunkan persenling tidak cukup mampu memelankan kendaraan bermuatan tersebut, sehingga Sumardi mencoba dengan cara menginjak pedal rem. Tapi ya tanya hal tersebut, sia-sia. Sampai di sini bawah Tanjakan, sudah nggak mau. Pak, nggak mampu pengeremannya. Ucapnya lagi, diketahui, kendaraan yang dikemudikan Sumardi merupakan yang paling belakang di antara kendaraan lain. Kondisi kendaraan mengalami kerusakan karena menghantam bibir kontainer lain yang berada di depannya. Pantauan Tribun Kaltim.co berikut susunan kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di Jalan MT Haryono atau Tanjakan Mazda Balikpapan, Jumat 31 Mei 2024. Truk kontainer KT8541A paling belakang. Truk kontainer B9855WO2 dari belakang. Mobil Toyota Avanza KT1887CS2 dari depan. Mobil Honda Brio KT1825WG paling depan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.